Matius pasal 17 Yesus dimuliakan di atas gunung Ayat 1 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohana saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi disitu mereka sendiri saja Ayat 2 Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang Ayat 3 Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia Ayat 4 Kata Petrus kepada Yesus Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Jika engkau mau, biarlah kudirikan disini tiga kema satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Ayat 5 Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata Inilah anak yang kukasih kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan Ayat 7 Lalu Yesus berdatang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata Berdirilah Jangan takut Ayat 8 Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri Ayat 9 Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati Ayat 10 Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya Kalau demikian Mengapa alih-alih Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Ayat 11 Jawab Yesus Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu Ayat 12 Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia Dan memperlakukannya menurut kehendaknya mereka Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka Ayat 13 Pada waktu itu Mengertilah murid-murid Yesus Bahwa ia berbicara tentang Yohanes pembaptis Yesus menyembuhkan seorang anak muda Yang sakit ayan Ayat 14 Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah Ayat 15 Katanya Tuhan Kasianilah anakku Ia sakit ayan dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air Ayat 16 Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Ayat 17 Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Ayat 18 Dengan keras Yesus menegur dia Lalu keluarlah setan itu daripadanya Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga Ayat 19 Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Ayat 20 Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini Kesana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Ayat 21 Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Ayat 22 Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Ayat 23 Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali Yesus membayar bea untuk baik Allah Ayat 24 Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum Datanglah pemungut bea baik Allah kepada Petrus dan berkata Apakah gurumu tidak membayar bea dua disam itu? Ayat 25 Jawabnya Memang membayar Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus mendahulunya dengan pertanyaan Apakah pendapatmu Simon Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak Dari rakyatnya atau dari orang asing Ayat 26 Jawab Petrus Dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi bebaslah rakyatnya Ayat 27 Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkap peladan Bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya Ambilah itu dan membayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagiku